Levalop splitter ini mengalami kebocoran saat diposisikan ke posisi lo splitter Coba mana? Nang lo mana? Terus nanggak kemana? Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Bigi Ferry Kali ini ada trouble atau masalah pada Volvo FME 400 Yaitu splitternya lambat, berpindah dan ada kebocoran angin Oke, sekarang kita akan melakukan penggantian Levalop splitter Jadi posisi Levalop splitter ada di bagian kiri dari transmisi Relay splitter ini mengalami kebocoran Sehingga saat perpindahan splitter dari high ke low atau low ke high Mengalami masalah Nah ini Relay splitter yang baru Yang digunakan untuk mengganti Relay splitter yang mengalami kebocoran Jadi Relay valve splitter ini mengalami kebocoran saat diposisikan ke posisi low splitter Tetapi jika diposisikan ke posisi high splitter Relay valve splitter ini tidak bocor Karena pada posisi low splitter Di sini terdapat suplai angin dari knob handle transmisi Coba mana? Nang low mana? Nang low terus nang high ke mana? High, high Nah ini dipindah ke posisi high splitter Maka di sini tidak terjadi kebocoran Oke, sekarang kita melakukan penggantian Relay valve splitter Terima kasih telah menonton! Jadi pada Relay valve splitter di sini terdapat dua host angin Yang pertama ini dari pedal clad atau dari servo clad Kemudian yang kedua yang ini dari knob handle transmisi Yang di sini untuk mengarahkan posisi plunger pada Relay valve splitter Dan yang di sini digunakan untuk mendorong piston shaft pada splitter Oke guys, ini adalah Relay valve splitter yang baru Nah di sini terdapat beberapa lubang Jadi yang di sini adalah lubang dari knob handle transmisi Yang berfungsi untuk mengarahkan pelanjir yang ada di dalam Relay valve splitter ini Kemudian yang di sini ada empat lubang Yang empat lubang ini adalah lubang bracket Untuk pemasangan Relay valve splitter pada transmisi Kemudian di sini ada lubang juga nomor 1 Nah di sini berfungsi saat pedal clad diinjak Maka splitter akan berpindah dari posisi high atau ke posisi low Kemudian di sebelah sini ada nomor 3 Nah di sini adalah lubang breeder yang ada pada Relay valve splitter ini Berikut ini proses pemasangan Relay valve splitter Terima kasih telah menonton! Oke guys, setelah dilakukan penggantian Relay valve splitter Ini splitternya sudah tidak bocor lagi Low splitter, low splitter Pada posisi low splitter Di sini sudah tidak terjadi lagi kebocoran angin Hex splitter Nah di sini posisi Hex splitter Di sini sudah tidak terjadi kebocoran angin lagi Dan pada pergerakan dari splitter Dari posisi Hex ke posisi low Sudah tidak mengalami masalah Oke guys, sekian Cara penggantian Relay valve splitter Pada damtruck Volvo FME 400 Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh